Penindakan kepolisian terhadap para pelaku kejahatannya. Ini dia aksinya. Pripka Baso Arwan selakukan resmo Pores Wajo bergerak cepat mengumpulkan anggotanya. Setelah mendapat laporan adanya tindak pemerkosan oleh ayah itu. Kita mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap salah seorang tersangka dan diduga melakukan perbuatan cabu terhadap anak kirinya. Di mana tersangka ini sudah dipantau oleh rekan kita yang ada di lapangan. Jadi untuk itu kita cepat-cepat ke sana karena mengingat tersangka berniat untuk melakukan penangkapan. Korban diketahui sedang hamil 5 bulan ketika melaporkan tindakan bejat sang ayah diri. Dari pelacakan, tim resmo Pores Wajo mendapatkan keberadaan pelaku di wilayah Keluran Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tersangka Jamaluddin langsung mengakui perbuatannya saat dijemput paksa petugas. Tindakan asusila pria berusia 40 tahun ini baru terungkap setelah ibu korban memeriksakan korban ke dokter kandungan. Karena mencurigai telah terjadi perubahan dengan tubuh anak kandungnya yang baru berusia 12 tahun. di wilayah Keluran Tempe. di wilayah Keluran Tempe. di wilayah Keluran Tempe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada saat penyelidikan, benar bahwa hal itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang diduga adalah ayah tirinya. Sehingga pada saat dilakukan upaya paksa, benar bahwa yang bersangkutan mengakui telah melakukan hubungan layaknya suamitri dengan anak tirinya. Sedangkan anak tersebut berusia 12 tahun dilihat dari kartu keluarga. Selanjutnya tersangka Jamaludin diamankan ke Pores Wajo guna penyidikan lebih lanjut. Pelaku disangkakan Pasal 81 Undang-Undang Pernilungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Saat lagi ada penggerbekan judi sabung ayam oleh Pores Bima Kota. Jangan kemana-mana, pantangin terus. Jatang! Jatang! Jatang!